Pemirsa Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyebut pemilihan ekonomi di Sulawesi Tenggara tetap terjaga di masa pandemi COVID-19. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikasi, selain neraca perdagangan pada bulan Januari mencatatkan surplus, juga ekspor meningkat 206% dibanding Januari 2021 lalu. Pertumbuhan ekonomi domestik pada kuartal 4 2021 di Provinsi Sulawesi Tenggara berada di angka 7,6%. Secara keseluruhan, pertumbuhan di tahun 2021 mencapai 4,1%. Pertumbuhan yang kuat di tahun lalu ini memberikan sinyal positif prospek ekonomi di tahun 2022 serta meningkatkan keyakinan pelaku pasar terhadap pemulihan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan pemulihan ekonomi di Sulawesi Tenggara tetap terjaga meski di masa pandemi COVID-19. Pemulihan ekonomi ini dapat dilihat dari berbagai indikasi positif, termasuk neraca perdagangan yang meningkat, di mana pada bulan Januari 2022 mencatatkan surplus sebesar $437.000 AS. Begitu juga dengan ekspor Januari 2022 yang tumbuh positif, mencapai $632.000 AS atau meningkat sebesar 206% dibanding Januari tahun lalu. Posisi ekspor sutra akan meningkat 206% dibanding Januari tahun 2021. Ini mengindikasikan bahwa momentum pertumbuhan atau ekspor itu selalu trennya naik terus. Yang kedua, indeks mobilitas masyarakat sudah semakin baik. Otomatis ada pergerakan masyarakat, konsumsi meningkat, bisa mendorong konsumsi rumah tangga. Dari sektor rumah tangga sudah mulai berani belanja, mulai datang ke mal, otomatis ini ikut menggerakkan perekonomian di Sulawesi. Indikator pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari mobilitas masyarakat di Sulawesi Tenggara pada Januari 2022 yang lebih tinggi dibandingkan kondisi Januari tahun lalu. Peningkatan dapat dilihat dari angka pengeluaran konsumsi rumah tangga, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, serta lapangan usaha transportasi yang memiliki angka lebih tinggi dibanding kinerja periode yang sama di tahun 2021. Terima kasih telah menonton!